Hai semua teman-teman kembali lagi bersama aku Yusnita di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat pecah pola kebaya modern tapi sebelum aku memulainya like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman beri komen kalian di bawah nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman nah pecah pola kebaya modern yang mau aku buat di video ini kalian bisa lihat model kebayanya ya teman-teman ini modelnya biasa aja ya sederhana aja bagian depannya ini belah tapi ini pakai slating belakangnya dan bagian atasnya pakai tile ini nanti bagian atasnya nih yang tile nya ini bisa kalian dibuat eh tanpa jahitan bahu dan bisa juga pakai jahitan bahu tergantung selera kalian masing-masing tapi menurut aku lebih bagus dia tile nya ini nanti bagian bahunya itu dibuat tanpa jahitan bahu ya teman-teman nah sekarang biar aku mulai ya kalau kita mau buat pola seperti ini pecah pola kebaya modern yang seperti ini kita harus siapkan dulu pola dasarnya ini udah aku siapkan pola dasarnya ini bagian depan dan bagian belakang dan pertama-tama aku buat dulu untuk bagian kerung lehernya ya ya teman-teman seperti biasa diperlebar dulu ya kerung lehernya ini ini aku kesampingkan dulu bagian belakangnya ya perlebar dulu jadi biasanya dari ujung bahu ini ini ujung bahu kerung leher ini aku turunkan 2 cm ini dia aku turunkan 2 cm kasih titik kemudian dari tengah muka juga turunkan 2 cm meter kasih titik kemudian hubungkan kedua titik ini supaya kita potongnya kerung lehernya ini nah ini kemudian ini dipotong nah setelah seperti ini biar aku bentuk untuk tile nya ya teman-teman untuk tile nya aku buat ini ya sebatas ini aja lebar muka ini supaya tidak terlalu seksi tergantung selera masing-masing juga boleh juga diturunkan dari sini ya dari lebar muka ini garis lebar muka ini tapi disini aku buat sebatas sini aja supaya enggak seksi ya dan aku buat eh batasnya di bagian kerung langan ini di garis lebar muka ini juga biar aku bentuk kalian lihat bentuknya itu ya teman-teman di gambar ini ini dia kan melengkung seperti membentuk pola kamisol nah seperti ini ya aku pakai pensil dulu kalau salah biar bisa dihapus ya kalau kurang cantik bentuknya maksudnya ya nah kemudian biar aku buat pakai ini aku terangkan nah ini untuk tile nya teman-teman biar aku tulis tile biar aku potong juga ini ya tile nah sekarang biar aku buat untuk bagian bawahnya kan bagian bawahnya ini tengah mukanya belah ya caranya biasanya aku buat kalau belah bagian depan kebayanya biasanya aku buat ini di bawah nut ini aja tapi ini juga tergantung selera masing-masing ya teman-teman mau kalian buat di atas ujung nut ini juga boleh di agak lebih naik tapi disini aku buat sebatas ini nut ini kan ujung nut jadi aku luruskan aja ke sini dari ujung nut ini kasih tanda di sini di tengah muka ini nih kemudian dari titik yang kita buat tanda di tengah muka ini turunkan 2 cm kasih titik Hai nah dari titik yang turun 2 cm ini kita masukkan ke dalam 1,5 atau 1 cm ya tergantung selera masing-masing kelebarannya ya ini kasih titik kemudian tarik garis garis dari titik dari titik yang ini tadi yang lurusan nut ini ke titik yang ini yang masuk 1,5 cm atau 2 cm ini jadi bentuk dia seperti segi gitu ya ini segi kemudian tarik garis lurus ke bawah dari lurusan yang keluar 1,5 atau 1 cm ini tadi ya lurus ke bawah ya teman-teman sama lebarnya gitu ya jangan besar kecil lurus nah inilah untuk belahnya nanti biar aku potong ya bentuk segi gini nanti kan ini dibentuk mengikuti pinggiran kebayanya itu ya waktu memotong di kain dan menempelkan pinggiran kebayanya nah inilah untuk belahnya di tengah muka kebayanya nah bagian ini udah selesai ya bagian depannya sangat gampang kan sekarang biar aku buat untuk bagian belakangnya bagian belakangnya kita hanya rubah bagian pile dan lehernya ini aja ya sama seperti kerung lehernya bagian depan tadi dari ujung bahu ini masukkan 2 cm dari ujung ini masukkan 2 cm kasih titik nah di bagian tengah belakang ini juga kerung leher tengah belakang ini tergantung selera juga ya tapi disini aku buat 2 cm aja juga ya teman-teman aku samakan aja kasih titik kemudian hubungkan kedua titik ini nah kemudian ini dipotong supaya kerung leher bagian belakangnya diperlebar karena ini kan kalian tahu ya teman-teman ini kan kerung leher masih pola dasar jadi masih kecil nah ini dia dan sekarang biar aku buat untuk tile bagian belakangnya nah aku udah sering bilang ya teman-teman kalau mau buat tile untuk kebaya bagian belakang itu supaya eh nanti tali BH kita nggak nampak naikkan aja dari garis lingkar badan ini 2 cm ke atas kecuali kalian pakai kamisol tidak pakai BH lagi boleh turun dari lingkar badan ini ya ke bawah gitu mau berapa cm turunnya tergantung selera masing-masing tapi kalau kalian mau pakai BH pakai kebayanya supaya tali BH tidak nampak naikkan aja dari lingkar badan ini 2 cm ke atas ini kasih titik kemudian kita bentuklah untuk tile nya ya ini tile ini bentuknya tergantung selera masing-masing ya bentuknya di belakang boleh segi boleh melengkung gitu ya aku buat melengkung aja teman-teman dan batasnya di sini aja aku buat di batas lebar punggung ini ini aku pakai pensil dulu biar kalau salah bisa dihapus kalau kurang cantik bentuknya maksudnya nah ini ya sekarang biar aku tandain pakai garis warna kebayanya merah ini 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 untuk tile belakangnya ya teman-teman biar aku tulis tile nah sekarang biar aku potong ini ya nah pecah pola kebaya modern seperti model kebaya yang ada di sini yang ada di gambar ini aku udah selesai buat ya teman-teman sangat gampang kan membuatnya inilah dia nah sampai di sini dulu video aku ini semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like video subscribe di subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya beri komen kalian di bawah nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya see you on my next video oke ya 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 Terima kasih.